Sampai jumpa di video selanjutnya Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Kita minta hikmat dari Tuhan Agar apa yang akan kita pelajari hari ini Dapat kita mengerti dan dapat kita pahami dengan baik Mari anak-anak, ambil sikap doanya Kita mau berdoa Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa Mari anak-anak, kita mau berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur Atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam Sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Kuat dan selalu diberkat oleh Tuhan Tuhan berkati kegiatan kami sepanjang hari ini Apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan Biarlah Tuhan memberkati Tuhan memberikan hikmat bagi kami Agar apa yang akan kami pelajari Dapat kami mengerti dan dapat kami pahami Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan juga memberkati orang tua kami Yang sedang bekerja Dimanapun mereka bekerja Tuhan Tuhan jaga lindungi mereka Terima kasih Tuhan Yesus Berikan semangat bagi kami Berikan sukacita bagi kami Agar kami tetap semangat Tetap ada sukacita dalam mengikuti kegiatan pembacaran hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke anak-anak Judul materi kita hari ini Tentang karya yang paling agung Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Adalah peristiwa yang sangat menyedihkan Namun Di balik kesedihan itu Manusia memperoleh harapan baru Keselamatan yang harganya sangat mahal Telah dibayar lunas di kayu sali Anak Kita belajar bagian A Rupa-rupa peran Yesus Kristus di dunia Selama hidup di dunia Ada beberapa peran yang Tuhan Yesus lakukan Antara lain Peran yang pertama dia sebagai penolong dalam kesesakan Dalam kitab Injil Kita dapat menemukan tindakan-tindakan Tuhan Yesus yang ajaib Dan dapat dan tepat pada waktunya untuk membebaskan orang-orang dari kesesakan Nah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak hanya memulihkan tubuh mereka Yang sakit secara fisik Tetapi Tuhan Yesus memulihkan hubungan mereka dalam masyarakat pada waktu itu Peran yang kedua Peran yang kedua Yaitu sebagai guru yang agung Tuhan Yesus adalah guru yang agung Tuhan sering menggunakan perumpamaan untuk mengajar Sehingga pengajarannya yang kaya akan makna dapat dipahami secara sederhana Tuhan Yesus selalu menghidupi apa yang dia ajarkan Atau dengan kata lain Dia mengajar melalui hidupnya Itulah sebabnya Dia memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya Supaya mereka dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Dan merasakan kekuatan dari kasih serta kebaikan yang ada dalam diri Tuhan Yesus Pada akhirnya Mereka mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan Dan menjadi saksi hidup Bagi Tuhan Yesus Selanjutnya Yang ketiga Sebagai kritikus Terhadap ajaran dan Sikap hidup Para ahli Torah Dan orang farisi yang menyimpang Dari Torah Tuhan Tuhan Yesus Menjalankan perannya dengan sangat baik Dan membuat Banyak orang merasa diberkati dengan Kehadirannya Tuhan Yesus Sangat kritis terhadap Penyalahgunaan Hukum Torah Dan sikap hidup Orang-orang yang penuh kemenafikan Dia mau Agar mereka bertobat Sehingga Taurat Tuhan Taurat Tuhan itu tidak Ternodai oleh Tindakan mereka yang menyimpang Oke Selanjutnya Kita belajar bagian B Peran Yesus Kristus dalam karya Penyelamatan Allah bagi manusia Kamu telah mengetahui Bahwa ada beberapa peran Yang Tuhan Yesus Jalankan selama 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 Dia berada di dunia Pada bagian ini Kita akan mempelajari tentang Peran Tuhan Yesus Kristus yang paling utama Yaitu perannya sebagai Korban penebus dosa manusia Dialah Juru Selamat Dalam Matius 27 Ayat 32 Menyatakan bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan Siapapun tidak dapat memperoleh Keselamatan Jika tidak melalui dia Dia menjadi jembatan bagi manusia Untuk menuju kepada Bapak Dia memulihkan hubungan Yang semula telah rusak Akibat manusia Pada dasarnya Allah Bapak yang Maha Kuasa Pasti sanggup mengampuni Semua dosa manusia Tetapi Allah memilih jalan pengampunan itu Dengan mengorbankan dirinya Mati di kayu salib Bagi orang Yahudi Mati di kayu salib Adalah sebuah hinaan Tetapi Tuhan Yesus tetap Memilih Memilih jalan itu Semua Dia lakukan Karena Ia begitu mengasihi manusia Dia ingin Agar manusia yang telah rusak Oleh dosa ini Kembali menjadi Milik Allah Dan melayani Allah Bukan menjadi Milik dosa Atau Milik Dunia Oke tugas anak-anak Ada di halaman 87 Di kegiatan 2 Silakan Anak-anak Jawab Soal Yang ada di Buku paket Anak-anak Tetap semangat Ya anak-anak Tetap Jaga kesehatan Dan Selamat mengerjakan Oke Materi kita Cukup sampai disini Dan Saat ini Kita mau datang Bersyukur kepada Tuhan Kita mau berdoa Kepada Tuhan Mari anak-anak Kita mau berdoa Nanti mislina Yang akan Mimpin Di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami sangat bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Sudah menolong Karena mimpin Kami dalam Kami mengikuti Kegiatan Pembelajaran Hari ini Dan apa yang Sudah kami pelajari Hari ini Dapat kami mengerti Dan dapat kami Pahami dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Kami bersyukur Atas kasihmu Atas kebaikanmu Kami akhiri Kegiatan Pembelajaran kami Hari ini Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih anak-anak Tetap semangat Tetap tiada Kesehatan Tuhan Yesus Memberkati Shalom